Hukum tidak melakukan kesalahan kepada siapapun, serta tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun. Kami, tim FK2 Justice Universitas Jember, dalam kesempatan kali ini akan membahas mosi terkait kekerasan dalam proses penyidikan, persoalan hukum, atau etika. Secara normatif, penyidik memiliki tugas dan mengenang untuk mencari serta menghubungkan bukti, di mana bukti itu digunakan untuk mencari tersangkanya. Namun, memang benar dikatakan apabila penyidik memiliki keunangan diskresi, perlu diketahui bersama bahwa di sisi lain tersangka memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang. Di antaranya, hak untuk tidak dipaksa, tidak ditekan, dan tidak disiksa dalam memberikan keterangan. Sehingga, kami, tim FK2 Justice, dengan ini memberikan penegasan bahwa kekerasan dalam proses penyidikan tidak hanya dapat diselesaikan dalam etika, melainkan juga dapat diselesaikan dalam wilayah hukum. Kekerasan dalam penyidikan bukan hanya permasalahan etika, melainkan juga permasalahan hukum. Karena dengan adanya kekerasan dalam penyidikan, ini menyalahi peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Bidana yang memberikan wewenang tentang penyidikan. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya, setiap manusia memiliki hak asasi manusia sejak lahir. Maka dengan itu, tim kami dengan tegas menyatakan bahwa permasalahan kekerasan dalam penyidikan merupakan permasalahan hukum. Karena hal ini diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa asasnya setiap manusia berhak atas kebebasan dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan yang tidak manusiawi dan menjatuhkan derajat dan martabat manusia. Asas para duga tak bersalah menyatakan bahwa tersangka dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkukatan hukum tetap. Tersangka harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukanlah manusia sebagai tersangka, akan tetapi perbuatan tindak pidananya lah yang diperiksa sebagai objek. Untuk itu, saya tegas menyatakan bahwa perbuatan kekerasan itu adalah melanggar hukum. Berdasarkan argumentasi terbaik yang telah kami sampaikan, Maka, kekerasan dalam proses penyidikan telah memenuhi unsur-unsur tidak pidana, sehingga kami menyatakan secara tegas tidak setuju dengan adanya penyelesaian kesalahan dalam proses penyidikan hanya berada dalam wilayah etika. Namun, seharusnya itu adalah berada dalam wilayah hukum. Karena apabila dicelesaikan melalui wilayah etika saja, hal itu akan mencikidai upaya penegakan hukum itu sendiri, serta membuat upaya penegakan hukum itu menjadi tidak transparan. Terima kasih.